Kira-kira Pak Syaganda, seberapa signifikan cawe-cawe itu akan kembali dilakukan? Ini kan masa pendaftaran sudah jalan, bukan masa pendaftaran, sudah mendaftarkan diri. Ini MS, memenuhi syarat. Tadi Pak Sudirman bilang, oke istirahat sebentar, habis itu membangun kekuatan lagi menghadapi level yang lebih tinggi. Masih banyak, jalannya masih panjang. Menurut Pak Syaganda, gangguannya akan seperti apa gambarannya Pak Syaganda? Ya, menurut saya 50% daripada gangguan ketika menuju pendaftaran ya, 50% ke bawah. Ya, karena apa? Karena pertarungan segitiga sekarang. Ini kan sudah terjadi, kalau kemarin masih ada berharap, ya ada berharap rekonsiliasi antara Jokowi dan Mega. Sekarang enggak. Yang kedua, petanya ini, kita harus kembali ke peta 55, tahun 1955. Peta sosiologis dasar dulu. Baru peta transformasi masyarakat kita yang lebih kompleks dan modern. Peta 55 itu, di Jawa Tengah ini, saya berkiakinya, itu Ganjar dan Prabowo langsung hancur. Setelah Gibran nanti diumumkan sebagai wakil presiden. Karena ketika orang mengklaim Jawa Tengah ini merah, maka Gibran akan bilang, seperti novelnya Sitor Sikomorang, sayalah merahnya merah. Kaisang bilang, lihat simbol saya itu bunga mawar merah. Lihat semua fotonya Gibran kan, Kaisang kan di spanduk-spanduk, dia dengan bunga mawar merah. Nah, orang-orang yang tahu peta sosiologi 55, merahnya merah itu, itu sekarang jumlahnya 15 juta sampai 20 juta. Dan mereka itu dulu dukung SBY 2004. Sehingga SBY menang dan Megawati kalah.